Oke, lanjut. Selamat malam, semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sudul. Kita akan tercampur robot. selamat menikmati 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 Mau tidak mau. Dan kalau berupa informasi tentang aktivitas, kira-kira menurutmu apakah lebih dari hanya satu paragraf atau tersedia di awal paragraf atau tidak? Kira-kira dari tipe di sana saja dulu, dari tipe soalnya. Ada, kira-kira, tanpa harus membaca teks keseluruhan maksud saya. Teks di atas membahas, jadi the great hall. Bisa kira-kira ketemu ada paragraf berapa. Kalau informasinya, coba have a look at the question. Di paragraf yang manakah informasi tentang activity of boats, aktivitas dari kapal di sekitar lubang tersebut dipresentasikan atau dipaparkan. Kalau tentang aktivitas informasi, apakah menurut kalian itu hanya terdiri dari satu paragraf saja atau mungkin beberapa paragraf dari sana dulu? Seandainya imagine. Bayangkan kayak soal bahasa Indonesia biasanya. Kalau informasi, apakah hanya cukup satu atau mungkin beberapa, walaupun memang ada pilihan dua dan empat, tapi apakah itu betul atau hanya satu paragraf saja? Satu paragraf mungkin? Lebih? Satu. Satu. Oke, satu. Ya Allah. Kira-kira aktivitas. Nah, informasi aktivitas tentang perkapalan. Sekilas. Coba perhatikan. Sambil baca cepat saja. Aktivitas perahu atau kapal? Satu. Ada di paragraf berapa kira-kira? Apakah mungkin di paragraf awal? Mungkin enggak, kira-kira. Dari sekilas saja, misalkan the great blue holes. Ya kan? The great blue holes is a giant marine sinkhole. Saya lupa sinkhole itu. Apakah lubang penggelam dan segala macam lubang pembuangan? Satu, dua, tiga, empat. Ya. Paragraf berapa kira-kira ada aktivitasnya? Aktivitas berarti ada kegiatan yang dikerjakankan sesimpel itu. Ya. Di paragraf awal, adakah kira-kira aktivitas yang terlihat? Do you think? Tanpa harus memaham keseluruhan teks, maksud saya. Paragraf awal di mana? Itu penjelasan black hole. Blue hole yang paragraf satu. Yang paragraf pertama itu lebih ke... Paragraf pertama pasti introduction kan? Atau paling tidak general classification kan begitu. Masih penjelasan. Ya, that's right. Penjelasan blue hole. Jadi kalau seandainya apakah jawabannya di paragraf satu, Mungkinkah? Salah. Ya, of course not. Ya, pasti bukan. Nah, kira-kira aktivitas berarti ada wujud kegiatan bisa terlihat mungkin? Dari paragraf berapa? Kalau memang paragraf satu itu sudah bukan? Ingat ya. Side, this side di paragraf dua ada kata side. Side itu standarnya sama dengan kata place, tempat. Tempat ini was famous, terkenal, oleh Jack Whistos 2, yang mendeklarasikan atau yang mengumumkan, ia merupakan one of the top five scuba diving. Salah satu dari scuba diving site in the world. Salah satu dari, side tadi apa? Sama dengan place. Tempat dari five scuba diving, terjemahin dari divingnya. Kayaknya tiga. Yalah yuk. Yalah yuk. Paragraf awal saja sebenarnya sudah kelihatan. Dari paragraf-paragraf awalnya, dari semua perwakilan paragraf, dari paragraf satu sampai lima ya? Lima kah? Tujuh. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dari paragraf awal-awal, setiap paragraf awal kelihatan sebenarnya. Ada scuba diving. Lalu, masih saya lanjutkan di paragraf dua. In 1971, pada tahun 1971, my brother baru satu tahun ini, he brought his ship, dia membawa kapalnya, the calypso. To the hole to charge its depth. Ke lubang to charge, itu kayak puncak its depth. Depth, dari kata deep, D-I-P, D-I-P, D-I-P. Kalau akhiran TH, itu berarti jadi kata bunda. Jadi, its depth, kedalaman-kedalamannya. Investigation, by this expedition. Investigation, sorry, investigasi, oleh, investigasi melalui atau dengan ekspedisi ini, confirm, mengkonfirmasi, the hole's origin, asal mula lubang ini, as typical cards, immestown information. waduh, ini bahasa geografi banget. Sebagai, sebentar, coba deh, saya pakai, translate dulu, karena bahasanya agak berat yang bagian sini. Nah, itu masih penjelasan, atau kira-kira sudah kegiatan? Kayaknya sudah kegiatan, Bu. Kegiatan. Nah, apakah itu termasuk kira-kira? yang ditanyakan di paragraf, di soal nomor 13. Sorry. Lanjut, paragraf 3. Kalau anggap memang ya, kegiatan. Seandainya anggap itu kegiatan. Lalu di paragraf 3. Initial measure depth. Initial itu mungkin, kita biasanya, inisial nama, Jar. Nah, inisial nama itu anggapnya di mana? Depan. Inisial namanya, Jar. Muhammad Raihan MR. Wah. Wah. Nah, kira-kira kalau, berarti itu, yang diambil, dicomot, huruf apanya? Awal. Huruf awal. Kalau initial measure depth, berarti, apa, kedalaman, ukuran awal, nah, maknanya, jadi depth itu, semoga nanti, ini dipakai terus lah, sampai ke depan-ke depannya. Jadi, akhiran TH, dari kata depth itu, sebenarnya ada, long tuh, jadi kata length, TH, ya, membentuk kata benda. Nah, jadi initial measure depth, sebenarnya kedalaman ukuran awal, dari grade to hole, lubang biru yang besar, ya, berukung sekitar, 125 cm. oh, stop loh. Centimeter kecil, bro. Ya. Lalu, who declared it, sorry, mana lagi? which is the most often side depth up to this day. Yang merupakan, yang paling sering, side-nya ini, baru kenal saya, kata-katanya, dari titik-titik kedalamannya, sebentar, side, saya cari. Side. Dikutip, nah, yang dikutip, kedalamannya, sampai sekarang. jadi maksudnya tuh, orang dari yang 125 itu, sudah ada yang mengutip, sampai sekarang ukurannya itu. an expedition by Cambrian Foundation, in 1997, measured, mengukur, kedalaman, lubang tersebut, sekitar 124. Nah, apakah ini termasuk, aktivitas kapal, begitu? No. Oke, tentu saja tidak. Betul. Nah, ingat tadi pertanyaannya, Buliki, pulang milah ragul ya, aktivitas kapal. Walaupun ini aktivitas pengukuran, ini bukan aktivitas kapal. Oke, so, the third paragraph must be skipped. Jadi, paragraf ketiga harus di-scape. Nah, sekarang, paragraf keempat. In December, 2018, iya, Desember 2018, two submarines. Ada istilah marine, kalau bahasa Indonesia, biasa disebut marinir. Marine. Nah, biasanya ada jauh-jauh, bau-bau, dengan laut. Descendent into blue hole. Bila descendants itu, kewaris, karena sebenarnya, descendent of the sun. Ini descendent. Turun. Jadi, betul. Descendent itu keturunan, atau bendanya. Descend ini, kata kerjanya, artinya turun ke dalam blue hole. Jadi, ada dua kapal, submarine, two submarine descendent. Ya, submarine. Sebentar. satu kapal, jadi, kita bisa beri, bawa, �가 yeah, turenam. Cuali. Oh. 위해, kami nakatasi submarine. Terima kasih. 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 Sudah. 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 Sudah putus-putus lagi. Sudah putus-putus. putus-putus suaranya suara ibu aja yang putus-putus suara yang lain bagus ibu nerima suara ibu udah dimatikan aja materinya di stop aja nah jelas coba ibu udah oke lebih jelas loh sekarang ibu hantian buka aja bukunya masing-masing lah oke bukunya adalah masing-masing lah pokoknya tuh tinggal di barabay jelas ibu terima sinyal ibu full sudah sudah bisa lanjut bu baca aja membuka anunya dulu halaman berapa bo halaman berapa bo yang habis-habis Indonesia tadi aku aja hanyir mau suaranya nomor 13 soal nomor 13 ayo ayo ini halaman berapa ini halaman berapa pokok CPN aja potoakan bangna siapa potoakan kirim udah aku di WhatsApp halaman berapa dulu masa kamu menyuruh halamannya udah kan nemu 6 per 12 ya halaman soal nomor 13 sorry bukan 12 ada halaman berapa bu ampun ibu halamannya belahin lah mulai belakang mencari iya bak belakangnya halaman berapa udah kak ketemu tiar halaman berapa ini suara tiar kah tiar halaman kenapa jadi tindah 6 per 12 tindah 6 per 12 6 per 12 6 per 12 jajat oke kenapa jadi namanya tiar kan suaranya kemana siapa di WA ada yuk bapak kirim yuk ya alhamdulillah ibu nya menjelaskan oke ibu udah silahkan oke diulang lagi lah sedikit di bagian kata itu tadi in december 2018 2 submarines ada kata submarines tadi descended into a blue hole di dalam eh di dalam december 2018 di bulan desember 2018 2 submarine tadi artinya sub itu bisa diarah ke bawah submarine nya adalah laut 2 bawah laut descended turun ke dalam blue hole seocok ada artinya puas permukaan sudah ketemu sudah diartikan 2 2 bawah laut tapi maknanya automatically maknanya pasti yaitu kapal laut iya maka kapal laut nah dari sana aja sudah ketahuan balik ke pertanyaan balik ke pertanyaan tadi paragraf yang manakah di informasi berikut tentang aktivitas kapal-kapal di sekitar hole yang di papargan apakah di paragraf 4 termasuk aktivitas kapal masuk 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 oke ya ada lagi kira-kira nah maka berarti aktivitas kapal ada berapa paragraf 2 2 paragraf berapa tadi 2 dan 4 2 dan 4 iya 2 dan 4 maka jawabannya adalah E Alhamdulillah Alhamdulillah berikutnya soal nomor 14 maaf soalnya saya batuk suara ibu saya yang batuk saya yang batuk what does the passage tell about standar what is the text about ya lo tekstnya tentang apa passage itu juga pasagenya tentang apa dari sumber untuk lihat saya berapa kira-kira what do you think the answer is dari judul kelihatan dari paragraf awal apakah mungkin kalau pelajaran SMA biasanya kalau text explanation kalau text explanation pasti standarnya kita bisa yang larangnya judul lihat aja paragraf awal karena general classification biasanya mewakili dari judul atau tema atau topik tapi apakah mungkin kalau soal SBM PTN begitu kenapa mungkin tidak kira-kira mungkin iya mungkin tidak mungkin iya mungkin tidak ada yang memang tapi kalau dilihat dari tipe text begini wikipedia itu kawan-kawannya mirip dengan text explanation yang bukan pelajari waktu bukan kelas belas nah kira-kira dari paragraf awal itu kan kalian bisa lihat the great blue hole is a giant this meeting no longer has time limit limit ya miskah aduh lho tadi dari paragraf awal kelihatan judulnya berarti ini 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 kalau seandainya ditanya judulnya apa atau atau konek lagi ke pertanyaan what the best you are about as the best can talk about berarti jawabannya hello hi hi Kira-kira jawabannya apa? Dari B, kor C Kayaknya B, sang kok C Ada B, C R, 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 F Itu batu karang Atau karang Adakah yang dibicarakannya tentang karang? Ada sih, ntar di tengah Di tengah batu karang aja Bertinya emang judul? Iya kan What is the topic about? What is the text about? Tentang whole total whole jawabannya C jawabannya apa C dari paragraf awal kelihatan dari paragraf awal karena sumber wikipedia kita sejurnya dari sumber wikipedia kita nyari apa biasanya otomatisnya pasti menjelaskan point yang ingin kita cari kalau di internet kan begitu jadi kalau ditanya jauh-jauh pasti ya nyarinya tentang apa kita tinggal ketik pasti itu juga paham kira-kira insyaallah paham ini masih lots loh tipenya soal lots kalau yang lots kita lanjutkan soal 15 oke let me see the question first the area around coral atolls di area sekitar coral atolls look nampak having light colors memiliki nampak memiliki yang lebih cerah iya warna yang cerah atau warna yang terang jutu masih ingat makna jutu lain jutu basah puyuk lah jutu jutu kau jenan siram banyu ya jutu k sama dengan because iya karena nah ya kan bahasanya jerimunya berat karena mungkin because ya mungkin lagi di area area di sekitar coral atolls tadi looks nampak having nampak memiliki warna yang terang karena nah kira-kira jawabannya di paragraf berapa tersedia jawaban tersebut kira-kira paragraf informasinya coral 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 paragraf berapa corral coba cari kata coral 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 atoll lain coral draw coral atoll awak kebunnya paragraf berapa ini ini ada di mana ini sedang boleh paragraf terakhir ini rapat bener oke paragraf berapa kira-kira ada di mana ada 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 mana ada di mana ada koral atoll aja ini di area di area around the coral atoll paragraf berapa paragraf berapa ada ada hitung hitung that that is the place the first paragraph the first paragraph there it is hilang mananya teh ada 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 berjurin tadi ada apa yang apa itu di paragraf terakhir ya lah elain kah? enggak it's available at the second paragraph ada kaleng full day second paragraph juga ada ah kayaknya second paragraph injir ibu tuh kayaknya ada di second paragraph it will be available second paragraph second paragraph ayo paragraph 2 iya iya aduh ibu kenapa yuk ada second paragraph is available second paragraph ada ada katanya yaitu orientation is you'll be nah mana 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 initial measure confirm region in living living just some of the static virtual orientation location location one two initial measure paragraf paragraf 3 sorry wow wow initial measure initial measure initial measure initial measure it's it's available here here so the second one jelaskan iya atol 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 karang atol atol Apakah light di sana ringan yang cocok maknanya atau cerah? Kalau warna, apakah warna bisa ringan? Cerah. Kita memiliki warna. Warna yang cerah atau warna yang ringan? Warna yang buah. Kayaknya cerah. Ceras. Warnanya ringan kan? Karena pasti kalau warna, ada warna lebih gelap, ada warna yang lebih terang atau cerah. Maksud di sana, karena apa ujarnya? Karena apa? Silahkan jari. The Great Blue Hole is a part of larger Belize Barrier Reef Reserve System. World Heritage Site of the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNIS School. Itu ada di paragraf pertama. The Great Blue Hole is a part of larger Reef. Tapi apakah ada informasi di sana? Tersirat. Nomor berapa tadi, Bo? Nomor berapa? Nomor 15. Oh, kira nomor 16. Belum. Oh, masih kan nomor 15? Iya, masih. Jawabannya sudah ketemu kah, kira-kira? Belum, weh. Belum. Ya, kenapa jadi cerah warnanya kayak gitu? Kenapa jadi cerah? Elevate, apa tau ya? Itu apa, Bo? Elevated coral. Elevated itu apa artinya, Bo? Elevasi, jarib biasanya. Kayak penerbangan kan? Kayak penerbangan, berarti. Terangkat, berarti? Iya, iya, terangkat. Atau angkat, apa lah. Elevasi, jarib biasanya kan. Berarti kayak terbang atau melayang. Tapi kalau melayang, floating lah. No, elevasi. Biasanya itu berhubungan-hubungan penerbangan atau kayak foto-foto beloncat. Kayak itu tuh biasanya elevasi. Kayaknya itu deh. Nah, di paragraf berapa ada berhubungan dengan itu? I don't find it yet. Saya yang nggak dapet nyarinya. Saya yang nggak dapet nyarinya. Kenapa warnanya cerah? Kenapa warnanya cerah? Karena koralnya di atas dari koral yang di bawah. That's right, betul. Karena cahaya angkat ke atas, otomatis paparan cahaya sinar matahari akan lebih banyak, ya kan? Nah, maka betul jawabannya ada cahaya moral. Yaitu cahaya. Yang cahaya ada, Pak. Yeay. Tentu cahaya. Tentu cahaya. Tentu cahaya. Oke. Orang... Jadi mana elevated? Oral yang bukan diangkat, di terangkat. Kayak gitu artinya. Walaupun elevated adalah kata berjaya. Elephant. Tapi ketika dia berhubung dengan koral, koralnya adalah noun. Elephantnya adalah kata sifat. Timanya adalah koral yang terangkat. Nah, kalau day, low tide, itu gelomang yang ada. Bagline itu sinis apa? Mengalih menyamanakan dalam bahasa kitanya menyesuaikan kayak buah kita itu. Jadi betul tadi jawabannya adalah elevate pole. Karena kata yang di bawah. Lalu putus sinyal pun ibu, nah. Ya. Lanjut bisa ke nomor enam lah. The purpose of the writer writing this third paragraph, The purpose of the text standar. Tujuan dari text. Ini kalau berhubungan dengan text parisata, misalkan tentang parisata atau berkunjung, maka biasa masuk text deskripsi. Nah, kira-kira apakah deskripsi atau penjelasan? Penjelasan tapi kayak deskripsi, ya kan? Tujuan penulis menulis paragraf ketiga. Tujuan penulis menulis paragraf ketiga. Buat apa? Tiga. Tiga tadi. Mendeskripsikan. Bisa. keamanan si perahu. Tiga tadi. Eh. Adang. Aku majar. Keenak-keenakun. Aku majar di rumah. Adang. Eh, atar ha. Bentar. Ya. Temu paragraf. Otomatis yang namanya paragraf akan menjelaskan, menjelaskan. Tapi menjelaskan dengan deskripsi dan mirip. Dan keduanya bisa diambil sebagian menang paragraf ketiga. Tapi yang paling pas saat ini apakah dia deskripsi atau vertical cave. Cave itu goa yang deskripsikan kapal traveling ujarnya atau yang deskripsikan Goverta atau yang dripstone menjelaskan proses dari dripstone dripstone ini batu apa ya sejenis kayak batu tetes yang ditetesi air dripstone yang di give more explanation memberi penjelasan dari paragraf terdahulu yang E yaitu conclude the previous yaitu mencimpulkan paragraf sebelumnya. Jadi paragraf tiga ujarnya di penulis paragraf ketiga paragraf tiga ini measured ukuran kedalaman ukuran wall paragraf tiga dari blue hole sekitar atau berapa 125 meter yang mana sering dikutip kedalamannya sampai sekarang. nah an expedition sebuah expedisi dari Cambrian Foundation pada tahun 1997 mengukur kedalaman lubang tersebut sekitar 124 meter atau 407 kaki at its deepest point pada titik atau point dalamnya this expedition expedition perbedaan ini perbedaan dalam pengukuran ini sejarahnya bisa dilakukan kalau cara ongoing berarti itu masih berlangsung ongoing jadi sebuah ekspedisi dari Camry Foundation tahun 1997 mengukur kedalamannya lubang tadi sekitar 124 meter atau 400 kaki pada titik terdalamnya ini perbedaan pengukuran dan dijelaskan oleh sediment bahasa biografi sedimen batuan yang sedang berlangsung ongoing yang sedang berlangsung atau dengan ketidaktepatan pengukuran ujarnya ongoing atau ketidaktepatan dalam pengukuran maksudnya keukuran labih itu jadi tujuannya ujarnya ekspedisi ekspedisi adalah collect mengumpulkan core salt mengumpulkan salt dari dasar atau lantai blue hole tadi nah to accomplish untuk dan mendokumentasikan sistem guanya nah to accomplish this task untuk mencari tugas-tugas ini all the divers semua dari para penyelam tadi harus sudah disertifikasi dalam penyelam gua dan gas campuran maksudnya ini kayak mencatat kayak gitu nah hasil dari penyelaman gua serta gas-gas campuran maknungan dari hall tadi atau kandungan dari si kolam tadi nah apakah ujarnya di paragraf 3 itu maksud penulis apa yang sudah diterjemahkan tadi kurang lebih begitu maknanya jadi dari awal mengadakan ekspedisi kedalaman ukuran lalu ada yang tahun 7 Cambridge foundationnya melanjutkan ukuran hasilnya 120 akter pada dikter dalamnya nah lalu ukuran ini dijelaskan dengan sedimen atau kandungan yang ada di dalam hall tadi sedang berlangsung ketepatannya sampai mengomentasikan zat kandungan yang ada di gua tersebut nah jadi kira-kira paragraf ketiga itu tujuan si penulis apa mendeskripsikan atau menjelaskan maknanya apakah mendeskripsikan tentang traveling boat adakah tentang kapal di sini nah tapi memang kegiatan dia kan pakai kapal masuk gitu tapi bukan kapal pergenan atau mendeskripsikan kolam vertikal oh lagi goa vertikalnya goa vertikal atau tadi dijelaskan batu tetes proses dari batu tetes adakah kisahnya di sana paragraf tiga memberikan penjelasan dari paragraf sebelumnya paragraf sebelumnya memangnya apa berarti paragraf site situs atau tempat ini terbuat terkenal oleh yang mengumumnya ia merupakan salah satu dari tempat yang paling terkenal atau tempat penjelasan terkenalnya apakah itu yang dijelaskannya di paragraf tiga ini atau mungkin di paragraf A memulakan paragraf yang semuanya ah ya tadi jawabannya apa paragraf itu sih terkenal oleh wakil yang menyatakan bagai salah satu dari lima situs kuba diving terbaik di dunia pada tahun 1971 ia membawa kapalnya kalipso ke lubang tersebut untuk memetakkan kedalamannya asal lubang sebagai formasi kapur khas keras jadi kayak gua itu ada kerasnya terbentuk sebelum naik di permukaan laut setidaknya 4 level atau 4 meninggalkan tepian di halaman 21 meter 49 dan 91 meter stalaktit biasanya kalau stalaktit itu istilah di gua yang apa ya ya anu tadi batu drip apa drip stove tadi batu tetes yang akhirnya kan kayak ujung tombak di konfirmasi sebelumnya di atas panau beberapa stalaktit ini juga ofert sebesar 5 derajat dari reaksi konsisten iya ya 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 rekamannya apa ada rekamannya 5 menit lagi ya 5 menit lagi Oke Bapak D kayak Aku dadu Kayaknya dadu juga Soalnya kan paragraf 2 lawan 4 Itu penjelasan aktivitas Sedangkan di paragraf 2 itu Di suara benar Bapak Akhirnya Kalau yang jawabnya D Karena Dia Ada 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 Bantu Jadi Putus-putus Bu Tinggi Bu Putus-putus Iya Conclude the Paragraf 3 Menyimpulkan Paragraf sebelumnya Nah kalau Anda Sekali mungkin Menjawabnya dengan Bandai Betul Karena kata-kata sebelumnya Ia membuatkan penjelasan Yang lebih detail Atau penjelasan Yang lebih banyak Dari paragraf Sebelumnya Jadi kalian bisa Ketahu itu Ada di kalimat Utang Paragraf 3 This site was made Famous by Hawkins Costume Who declared Dan senyalah Nah sampai Jadi Tempat ini Tempat ini Berarti ada Paragraf Yang menjelaskan Apa tadi Ada Menjelaskan Tempat itu Sebelumnya Terhadap Paragraf Sebelumnya Di Paragraf Jadi Initial Measurnya Membicarakan Si lobang Tadi Grad Kedalamannya Di Paragraf Kedua Paragraf Tiga Yang Mendeklarasikan Mengumumkan Mengkonfirmasi Dan seterusnya Ya Kalau Anda Menjawabnya Dengan D Betul Yaitu Tadi Memberi Informasi Di Paragraf Yang Sebelumnya Kira-kira Karena Masih Berhubungan Di Paragraf Kedua Tiga Itu Yang Dibicarakan Yaitu Tentang Si Kapal Yang Masuk Kedalam Mengukur Kedalaman Si Lobang Sampai Paragraf Masih Berhubungan Jadi Yang Beri Penjelasan Pada Paragraf Presid Itu Aja Artinya Kita lanjut Di Soal 17 Ada Waktu Kira Jawabannya Apa Soal 11 In December 2018 Desember 2011 Terima kasih. 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 Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.